La Liga Spanyol kembali memanas Pada hari Minggu tanggal 9 Januari tahun 2023 Barcelona akan bertandang ke Wanda Metropolitano, markas Atletico Madrid dalam lanjutan La Liga Spanyol partai ke-16. Atletico Madrid yang sedang dalam performa buruknya harus bersiap kedatangan peminipin klasemen sementara FC Barcelona yang berambisi menjuarai La Liga Spanyol setelah dua musim puasa gelar. Braugana yang sudah bisa kembali memainkan Robert Lewandowski setelah lolos dari skor 3 pertandingan membuat Barca lebih percaya diri. Lini belakang Barcelona yang bermasalah kini sudah terselesaikan berkat Araujo yang sudah pulih 100% dari cedera. Meski Xavi Hernandez diuntungkan dengan skuadnya yang mentereng dan kebugaran pemainnya, namun Barcelona bukan tanpa celah. Terakhir Barcelona harus bermain 120 menit untuk mengalahkan Inter City yang bermain di kasta kedua Spanyol dalam lanjutan Copa del Rey. Ini adalah teguran untuk Xavi agar segera menyelesaikan masalah lini belakang dan konversi gol Barcelona yang mulai menurun. Pertandingan terakhir di La Liga Basquiat dan kawan-kawan gagal menjauhkan poin dari Real Madrid setelah ditahan imbang Espanyol satu sama. Sekarang Barcelona memiliki poin yang sama dengan Real Madrid dengan 38 poin, hanya unggul kolektivitas gol. Meski di atas kertas Braugana lebih diuntungkan untuk menang, namun Atletico Madrid bisa saja memberi kejutan. Diego Simeone bukanlah pelatih sembarangan. Meski pertahanan Atletico Madrid tidak sekuat seperti musim-musim sebelumnya, namun bisa saja Simeone sudah menyiapkan taktik spesial untuk memenangkan laga ini. Apalagi Atletico Madrid sudah tersingkir dari Liga Champions setelah menjadi juru kunci di grup B. Ikut perburuan La Liga dan serius di Copa del Rey adalah hal yang wajib untuk tim ibu kota. Alvaro Morata dan Jao Felix di Sokong Griezmann akan merepotkan Joel Skonde pada pertandingan ini. Barcelona seperti biasa akan mendominasi penguasaan bola. Sementara Atletico Madrid akan melakukan serangan balik cepat dan banyak menumpuk pemain di tengah. Barcelona akan kesulitan bangun serangan. Jika kita melihat lima pertemuan terakhir, Atletico Madrid memenangkan dua pertandingan melawan Barcelona. Dua kali imbang, dan satu kali Atletico kalah dengan Barcelona era Xavi dengan skor 4-2. Mampukah Diego Simeone membalas kekalahan telak di musim sebelumnya, atau Xavi bisa mempertahankan puncak klasemen? Prediksi opini di sepak bola Barcelona memenangkan pertandingan kali ini dengan selisih dua gol? Bagaimana menurut kalian?